selamat pagi teman teman hari ini saya mau ajak kalian untuk memanen kangkung ikutin ya selamat menikmati oke teman teman setelah memetik kangkung saya mau berbagi resep ya resep bagaimana caranya merebus kangkung itu supaya tetap hijau nah disini saya sudah memetik kangkungnya dan juga merebusnya karena kangkungku ini muda ya jadi saya merebusnya cuma beberapa menit dan saya lebih suka crunchy disini saya menyiapkan air dingin jadi setelah kangkung direbus langsung masukkan ke air dingin bisa juga memakai air es tapi ini cuma air dingin biasa saya langsung celupin disitu untuk beberapa menit nah begini usahakan airnya itu tetap dingin ya bukan kalau airnya itu udah agak hangat kalian bisa menambahkan air lagi atau diganti oke nah setelah dicelupkan ke air dingin kita tiriskan si kangkung tiriskan begini semuanya setelah ditiriskan kalian bisa memerasnya memeras sampai air semua airnya keluar ya nah itu udah kelihatan hijau banget hasilnya seperti yang kalian lihat diperas sampai keluar airnya ya kayak gitu nah seperti yang kalian lihat hasilnya sangat hijau masih tetap hijau jadi saya tidak menambahkan apapun selain direbus setelah itu langsung dimasukkan ke air dingin oke teman-teman terima kasih semuanya sudah melihat jangan lupa subscribe like dan komen semoga tips ini membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati